yo what's up guys yee selamat datang kembali di channel class of Clans Locker gimana kabar kalian semua sahabat Cluster kali ini gua mau share tentang video cara menyerang menggunakan pasukan Gowihou di TH9 Hah Gowihou apa itu Gowihou Yap jadi Gowihou itu terdiri dari golem wizard dan hob sebelum ke tutorial nih guys gua mau nanya dulu nih Apakah kalian merasa attack warbase di TH9 musuh itu sering gagal alias zong atau hanya satu bintang atau mungkin kalau lagi hoki nih ya cuma dapet dua bintang itu mentok dah Hayo ngaku Oke dah nggak papa setelah nonton video ini dijamin kalian bakal dapet tiga bintang guys tapi perlu kalian ketahui bentuk base apa sih yang ideal untuk kita ratakan menggunakan Gowihou jadi base yang ideal untuk meratakan base musuh menggunakan Gowihou itu adalah base yang rapat guys intinya base yang rapat itu jarang ada bolong-bolong guys mengerti enggak pasti oke terus satu lagi hindari double giant bomb double giant bomb itu yang kayak gini guys Oke langsung ke step pertama ya guys buatlah pasukan yaitu 2 golem 13 wizard dan sisanya itu adalah hob dan ini yang paling wajib guys ini adalah wajib dicatat ya guys bawa minimal 2 healing spell ya guys untuk apa itu healing spell ya untuk hobnya karena yang paling cocok satu-satunya spell yang match dengan hok itu adalah healing spell doang bukan yang lain Oke guys ngerti setelah itu bawalah rex spell dan untuk rex spell ini khusus untuk pasukan golem dan wizard ya guys bukan untuk hob terus sisanya kalian bisa bawa empat earthquake spell dan yang satunya itu dari klan kastil kalian jadi teman-teman teman-teman membuat tiga earthquake spell dan satu dari sumbangan dari klan kalian nah sekarang kita lihat ke dalam base di base ini gua akan menyerang dari arah sini kenapa kok dari arah sini dikarenakan klan kastil musuh berada tepat di sini jadi gue akan pancing dan sekaligus gue bunuh klan kastilnya oke langsung aja pertama gua keluarin earthquake spellnya dulu di bagian sini guys keluarkan semua earthquake spellnya oke setelah jalan terbuka lebar maka teman-teman harus menyiapkan golem untuk maju terlebih terlebih dahulu dan keluarin semua golem yang teman-teman punya dan setelah itu teman-teman bisa keluarkan wizard di belakang golem dan jangan lupa untuk mengeluarkan hero sekalian juga ya guys Oke pada sampai tahap ini gue akan keluarin hog nya tetapi guys sebelumnya gua nunggu pasukan atau musuh ataupun CC nya keluar dan terbunuh guys biar cepet nanti teman-teman bisa keluarin rate spellnya ke area golem ataupun dengan wizard agar CC cepat mati guys Oke Yap karena isi CC nya adalah lava dragon kalau dia mati dia akan mengeluarkan anak-anaknya atau lava pub nah inilah yang akan sangat merepotkan guys disana lava dragon itu sangat merepotkan sekali Yap lihat gua akan mengeluarkan hog dari arah sini kenapa kok gua keluarin dari arah sini karena kalau gua keluarin dari arah sini maka besar kemungkinan hog gua akan terkena bom di area sini dan hindarilah bom guys sekali lagi hindari bom untuk menjaga hitpoint hog kalian guys mengerti dan nanti untuk sisa hog nya kan nanti ada dibagi dua dua hog nah satu dari sana dan satunya nanti ada di sana oke paham kan oke mari kita lihat lagi keluarin hog dan nanti jangan sampai lupa setelah mengeluarkan mengeluarkan hog maka teman-teman langsung keluarkan healing spell nya guys untuk menjaga hitpoint daripada hog dan setelah area yang di sebelah sini udah selesai maka keluarin hog yang sebagian di area tadi guys yang gua udah bunderin jangan lupa juga untuk mengeluarkan healing spell nya guys karena sangat penting jika kalian terlambat maka kalian akan kehilangan hog kalian hog kalian satu persatu dan kita lihat semua hog udah kita keluarkan semua spell udah kita keluarkan dan yap kita tinggal menunggu dan melihat aksi dari hog ketika menghancurkan para bangunan yang ada di sana guys apakah bisa menghancurkan semua dan yap semua udah hancur guys pertahanan yang ada di dalam base udah hancur tinggal menghancurkan semua base-base bangunan-bangunan yang tidak berguna ya tidak berguna atau sampah ya seperti itu yap eh teman-teman harus keluarin semua pasukan untuk mempersingkat waktu agar tidak kehabisan waktunya ya guys dan yap disana gua udah hampir menyelesaikan tugas gue untuk mendapatkan 100% dan selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati